What's up school fans, balik lagi dengan guruki Padilla Kita kembali lagi ke podcast, Padilla Podcast Hari ini podcast gue sedikit berbeda nih guys Biasanya gue bikin podcast Kalo lagi pengen komplain ataupun Kalo lagi ada keresahan hati, hari ini beda guys Hari ini gue hanya ingin share pengalaman gue Meliput The Crossover yang tidak Terlupakan dan juga menurut gue sangat berharga Banget, yang of course gue ingin share, kayaknya gue ada Mimpi baru nih, di basket Indonesia Yang gue ingin capai, jadi gue akan share Itu semua di podcast hari ini Tapi hari ini kita outdoor guys, di sial Sial cakep banget guys, lagi gak terlalu Panas, adem, ada angin-angin dikit Mantep lah, untuk bikin podcast dan juga Cerita tentang pengalaman gue di The Crossover Bagi kalian yang up to date Dengan video-video gue di Youtube channel gue Kalian pasti udah tau lah, gue main ini meliput The Epic Weekend, at The Crossover Gila, hari pertama Ada number one pick, Paolo Banqueiro Dan juga number two pick, Chad Holmgren Yang main bareng satu tim Dia put on a show, lalu juga Paolo Nyata kelima puluh poin guys Out of viral guys, ada dimana-mana Videonya, dia pun katanya Di Twitter, trending worldwide Man, that was awesome man, for The Crossover Lalu hari berikutnya, gak kalah legendary guys Untuk pertama kalinya Dalam sejarah Big 3 barunya Atlanta Hawks Yaitu Ice Train John Wall, eh John Wall John Collins dan juga Seattle Owens, Baby Boy Jangan saya mau main bareng dalam satu lapangan Nah itu terjadinya di Seattle Pacific University Untuk acaranya The Crossover And they shut the whole city down guys Itu penuh banget Sampai atas-atas yang nonton Lalu juga trier Triang, Nutmeg, Opry Kwada Dejounte, Dejounte Alley Kwada John Collins for the Dung Man, an epic ending To an epic weekend Man, that was really-really incredible Menurut gue And of course Ini semua bisa terjadi Karena Jamal Crawford Man Thanks to Jamal Crawford Man For making this happen Dan ini Memori ataupun juga pengalaman Untuk semua komunitas basket Seattle Ini gak akan terlupakan Dan ini mahal banget Si pengalamannya So, bener-bener Legend lah Si Jamal Crawford ini Gak boleh lupa guys Ini semua gratis Di The Crossover ini Semua nontonin gratis Gak bayar sepeser pun Gue jadi media aja Nonton gratis Ngeliput gratis Makan gratis Minum gratis semuanya Jadi Gue bener Wah gila sih Gue apa yang dilakukan Sama Jamal Crawford Mulia banget sih Dan gue pun Kemaren Ya ingin berbagi pengalaman Seperti kalian tau Youtube channel gue juga Tujuannya adalah Gue ingin ajak kalian Keliputan gue sih Sebenernya kan Karena Gak semua orang mungkin Punya kesempatan nantinya Untuk datang ke The Crossover Langsung Jadi gue Pengen kasih lihat Atmosfernya Hypenya Penontonnya Apa sih bisa dilakukan Di Crossover Interview juga dengan John Collins Gue hoki banget Dapet Dan of course Juga main ada Exit interview gue Dengan Jamal Crawford Dimana dia apresiasi gue Gue sampe bengong Sampai ngeblank Kemain di vlog gue Jadi bagi kalian Yang belum nonton vlog gue Please support lah Vlog gue gak usah Gak sampe 15.000 view sih Peleng pala gue guys Nggak nonton dikit banget Tapi semoga Ntar nantinya Pelan-pelan Kalian bisa share Kalian bisa kasih lihat Temen kalian juga Kasih like Kasih komen Biar Jamal juga seneng guys Nonton dari Indonesia rame Amin Tapi yang pasti Ya men Bagi yang belum tau Kemain itu merupakan Hal terakhir gue Meliput The Crossover Karena gue minggu depan Udah balik ke Indonesia Sebentar Untuk ada kerjasama Dengan BBM Challenge Nasi Indonesia Lalu juga setelah itu Balik sebentar lagi Ke Seattle Untuk jemput Ciselin Dan kita akan For good ke Indonesia Akhir tahun Kita akan tinggal di Indonesia Stay disana Dan gue akan Back on my Hashtag for Indonesian Basketball culture grind Man Cannot wait So I started Untuk bisa cari Pemain-pain muda Dan itu nanti Gue akan share lagi Di belakang podcast ini Tapi yang pasti Man The Crossover ini Merupakan pengalaman Yang luar biasa banget sih Dan gue pen share ke kalian semua Dan ini merupakan Kayaknya pelajaran juga Yang berharga Untuk gue bisa bawa ke depannya Nanti saat gue tinggal di Indonesia Bagi yang gak tau The Crossover ini Adanya di Seattle Ini merupakan Pro AM Tournament Pro adalah Professional Biasanya tiap minggu Bintang tamunya Pemain NBA Beda-beda Tergantung siapa yang available Dan siapa yang mau main Kita bisa dikasih taunya Di announce-nya Satu sampai dua hari Sebelum The Crossover itu The Crossover itu Selalu setiap Sabtu Dan Minggu Jalunya biasanya Tujuh atau lapan minggu Selama musim panas Di Seattle itu Amatirnya sebelum gue lupa Amatirnya adalah Pemain-pain college Biasanya Pemain-pain dari junior college D1, D2 Semuanya Punya panggung sih Punya platform To showcase their talents Jadi mereka bisa showcase Their talents Siapa tau dapat scout Bisa di scout sama orang Bisa dapat kontrak professional Or something like that Jadi ini merupakan Apa ya Opportunity yang luar biasa Semuanya nunjukin skillsnya Dan ini semua bisa dilakukan Di Crossover Seperti gue bilang Nontonnya gratis Tidak bayar sepeserpun Jadi semua orang datang Welcome banget Dan ini hype-nya lumayan tinggi Apalagi kalau ada pemain NBA-nya Kayak kemarin itu Ada Paolo Lalu ada Big 3-nya Atlanta House Itu ngantrinya gila guys Jadi Gue kasih tau dulu guys ya Ini kenapa gue amaze banget Sama komunitas basketnya Di Seattle Mungkin mereka juga kan Gak ada tim NBA Jadi ini adalah NBA-nya mereka Mereka udah gak ada Seattle Super Sonic Cuma ada Seattle Storm doang Jadi mereka selalu hype banget sih Kalau bisa nonton pemain NBA Dan itu gue sangat apresiasi banget sih Itu berarti Memang support dari mereka Luar biasa banget Dimana Pintu The Crossover itu Biasanya dibuka 11.45 Biasanya 11.45 itu dibuka Kemang itu Antinya nih dari jam 11 Udah 1 kilo kayaknya Dari jam 11 siang guys Dari jam 11 siang Sedangkan Gue main nanti Gue main nyampe tuh jam 2 Gue main nyampe jam 2 Itu kalian bisa liat di vlog gue Udah penuh Dilapain mulai penuh tuh Kursi udah abis tuh Tapi di luar Itu yang ngantri Masih panjang banget guys Masih main gue sampe bingung Gak ya caranya orang bisa masukin itu Mereka bisa masukin itu semua orang ya Tapi akhirnya muat sih Dan akhirnya tempatnya media itu Dijadikan tempat penonton juga Jadi kemarin agak Desek-desekan juga sih Tapi Men The atmosphere man Gila Gak ada obat sih Anak-anak kecil tuh di sebelah-sebelah lapang Semua bisa tos-tosan sama pemain NBA Sama The Jante Sama Traeong Sama John Collins Menurut gue tuh Men Itu Pengalaman yang mahal banget men Mahal banget Dan emang si Jemal bilang bahwa Ya kan gak semua orang bisa Afford nonton NBA kan Jadi ini gue usahain Untuk gratis Dan agar mereka bisa Nonton NBA talent Sama local heroes Mereka The Jante ini kayak Tuhan Men The Jante ini kayak Tuhan Asli Men bawa keluarga 30 Bawa keluarga 30 orang Untuk nonton The Crossover Dan semua orang bener Nungguin The Jante Jadi Gue Mendapatkan itu loh Mendapatkan pengalaman itu Kayak oh shit Ternyata pemain Local player mereka tuh Bener dipuja-puja Sampai segitu Dan menurut gue Pemain Indonesia Harus ada Dapat tuh kayak gitu Vibes sih menurut gue Jadi Iya men Luar biasa banget sih Gue bisa pelajarin Dari The Crossover ini And of course Ini adalah tahun kedua gue Di The Crossover Tahun pertama Masih sedikit struggling Gak ada yang kenal siapa Sempat hampir di kick out Jadi gue Dua minggu pertama Di Crossover Ada Elijah Foster Ada Marcus Cruz Nonton-nonton aja gitu Bawa kamera Dari tempat penonton Boleh pas di playoff Tunggu tahun lalu Pas di playoff itu Tiba-tiba ketat guys Lalu ada orang Namanya AK Kalau kalian liat vlog gue Di belakang itu Ada orang Asia Namanya AK Orang medianya di Crossover Dia yang ngatur nih Lalu boleh ngeliput Atau enggak nih Jadi Pas lagi playoff itu Gue dateng Gue bilang Gue mau ngeliput Dia bilang Oh penuh nih Penuh medianya gitu Gue ngintip kan Mana medianya penuh Gak ada media Sekali begini Kosong Gini Terus gue cerita Gue dari Indonesia Gue suka bikin vlog Gue bikin game highlights Dan gue bilang sama dia Gue minggu lalu Abis interview Jemal Terus dia kayak Masa sih lu interview Jemal Gitu kan Gue kasih lihat videonya Gitu kan Gue sama Jemal Iya Dia bilang Wih Ngikut Nuh sama Jemal Terus dia lihat Nomor apa Angka subscriber Gue langsung Oke Yaudah Lo boleh deh Ambil Ambil media pass Di atas Gue kayak Oh my god Tapi itu adalah Ya lu Kalau dateng ke negara orang Terus lu Nggak ada yang kenal Ya harus Begitulah It's okay You have to go through it Lo harus sabar aja Harus kayak Just play the game Kayak bener Ya lu kasih tunjuk Kalau emang hasil kerja lu Juga bagus Dan lu Ya nggak ada niatan buruk lah Lu cuma mau membantu Exposure-nya Ada helikopter lewat guys Mau membantu exposure-nya Si The Crossover aja sih Jadi Ya itu adalah pengalaman pertama gue Dan sekarang ini Kalau masuk The Crossover Sekarang udah kayak Wih Masuk bos Semua udah kenal Di depan pintu Jadi aman sih sekarang ini Jadi Ya gue senengnya kayak gitu sih Dan sekarang juga gue main Di Crossover Ada 4 atau 5 Anak kecil yang udah datangin gue Kayak tiba-tiba kayak Are you lucky? You're the youtuber right? Kayak gitu sih Jadi Wow Hasil gue kerja Ngeliput The Crossover Dua musim Udah mulai keliatan gitu Hasil udah mulai dapet recognition Juga dari anak-anak disini So I'm very very happy sih Dan of course Shout out to my wife though Ciselin sih Tahun lalu kita cuma gila aja sih Modal gila aja bilang Eh kita ke Amerika ya pindah ya Liat ya karir kita bisa maju Atau nggak di Amerika Kayak gitu sebenernya kemarin Tapi Ya kita emang keluar uang Banyak banget Tapi nggak apa-apa lah Kita nih belajar banyak Dimana gue juga Dapet kesempatan Untuk bisa kenal Nama Justin Holliday Diajak ke rumahnya di Indiana Ngeliput dia pake batik Lalu juga Nonton NBA Finals And of course Karena ini bisa First name basis Sama Jamal Crawford Bisa udah dianggap family Kalo gue sama Ciselin Nggak decided Untuk pindah ke Amerika Itu semua Nggak bisa terjadi guys Nggak bisa terjadi Itu nggak akan terjadi Pengalaman ini semua Nggak akan ada Jadi bener-bener Appreciate banget sih Untuk Ciselin And of course juga gue Belajar banyak Dari social media Bagaimana orang Amerika Run their page Di Instagram Di Youtube Jadi gue bener-bener Ambil ilmu ini Dan semoga nanti Gue ke depannya Bisa terapkan di Indonesia Tapi Mohon segain gue Bener-bener Amaze banget Bagaimana kecintaannya Komunitas Basket Seattle ini Untuk support acara The Crossover Gue ingetin lagi Sekali-lagi The Crossover itu Biasanya sehari 4 game 4 game Dari jam 12 Sampai jam 6 Dari jam 12 Sampai setengah 1 Itu biasanya game-nya anak kecil Game anak kecil Untuk mereka ya Main seru-seruan Dan setengah 2 Sampai jam 6 Itu baru yang pro EMA Dan kemarin itu The John Tay John Collins Dan Trey yang itu Main game yang paling terakhir Main game yang setengah 5 Tapi orang dari jam 12 Siang itu udah penuh Udah penuh di lapangan Dan mereka tuh Duduk Nonton Hampir minum Minum kolak-kolah Biasanya Minum kolak-kolah Atau makan popcorn lah Biasanya Jadi Jam 3 ya Kemain game yang jam 3 Lumayan seru Jam yang jam 3 lumayan seru Itu juga gak ada pemain NBA-nya Cuma ada si Langston Kalau kalian liat di vlog gue Ada yang ngedang-ngedang gitu Pemain U-Dub Dia tinggi banget Lompatannya Bisa between the legs Lagi game Dan gamenya seru gitu Game-nya seru Dan semuanya tuh Menurutnya Intuit guys Intuit Dan Pada teriak Defense Defense tuh pada teriak Buuuu Terus padahal diri semua gitu Gak ada duduk 3 menit terakhir Jadi menurut gue Engagementnya tuh tinggi banget Dan mereka memang Antusiasmen juga tinggi Dan itu Gue amazed banget Itu gak ada pemain NBA Gak ada pemain NBA Tapi mereka bener Lock in Untuk support basket Yang mereka sih Jadi Di Indonesia Man You know Gue gak tau sih Gue ngerasa Gare-gare kemain Bikin vlog terus Kaya Koroknya harus bikin Crossover di Indonesia Jujur Gak segampang itu Untuk bikin crossover di Indonesia Udah ada beberapa orang Mencoba untuk bikin Kayak Drew Lick lah Kayak bikin Pick up game yang seru-seruan lah Tapi baru Miguel dong Coba itu Miguel Fernanda Baru dia doang yang berhasil sih Hehehe Dia kayak The best Basketball koordinator di Indonesia Tapi menurut gue It's not that easy Tapi gue kebanyakan Itu mungkin jadi mimpi baru gue Mimpi baru gue Untuk basket Indonesia Mungkin ke depannya Gue harus bisa bikin Komunitas basket semakin kuat Dan bikin basket hype Dan bisa bikin acara Kayak crossover Mungkin gak tujuh minggu lah Kalau tujuh minggu tuh lumayan Lumayan ini sih Lumayan ambisius sih Tapi mungkin kita bisa mulai Dari kayak dua hari dulu Kayak dua hari dulu Ini gue akan penasaran Minggu depan Gue akan ke acaranya AJ Thomas The Zik N Gue penasaran How he does it sih Jadi gue akan belajar juga Coba cari Ya informasi-informasi lah Acaranya seperti apa Disana mungkin Nanti kita juga bisa Aplikasiin di Indonesia Tapi menurut gue Memang Yang paling susah adalah Dapetin penonton Dapetin penonton Di Indonesia gak gitu Gampas Seperti gue bilang Gue sempat bahas Bahwa kayaknya hype-nya Anak-anak SMA SMA udah agak turun Di Indonesia Karena Pemain pro agak tricky Pemain pro tuh ada yang mau Ada yang gak Untuk main kayak pick up game Hanya Minggu lah yang bisa bikin Abraham, Vincent, Arky Main pick up game sih Tapi Biasanya gak bilang Di kontraknya ada Bilang gak boleh lah Takut cedera lah Tapi Ya hopefully Kedepannya akan lebih open Sih Apalagi dengan Di dunia digital Era social media ini Gue harapkan Kedepannya pemain-pemain Lebih involved sih Di community Lalu juga mau Lebih Apa ya Ya bikin konten lah Main pick up game Untuk bikin konten Agar makin dikenal juga Di luar sana Karena kayak The John Tameray Kemarin udah ngepost Di instagramnya dia Bahwa Eh lu kalau lu main NBA You love the game You know Comment to this pro am game Biar anak-anak Yang gak bisa afford Nonton NBA Bisa punya kesempatan Nonton lu gitu loh Jadi Mulialah semuanya Ini Menurut gue Dan ini ada kemauan juga Dari mereka Untuk You know Involve dengan komunitas John College Kemalanya setelah game Kalau lu liat videonya Terakhir tuh di mob Dibundur dikerubutin Anak-anak Yang stay cuma John Collins Sama The John Tay Trae yang udah kabur sih Trae yang takut banget Tapi yang pasti John Collins man He made himself Available for the community Dan juga The John Tameray Menurut gue Itu hal yang harus Dilakukan juga Sama pemain-memain NBA Apa pemain IBL Menurut gue sih Gue jujur gue gak tau ya Pemain IBL Dengan komunitas gimana Gue gak tau Karena gue jarang juga Lihat Itu terjadi Tapi kalau kalian punya informasi lebih Kalian bisa tulis di komen section Di bawah Kalau gue Lebih involve you Ke pemain SMA SMPN Gue soalnya langsung terjun Ke lapangan pertandingan Tapi gue Jujur Memang gue Kalau di komunitas basket pun Gue jarang Komunitas gue Time out gang aja Time out gang di discord group Shout out to my time out gang Everybody For holding me down Bagi yang mau masuk ke eksklusif discord kita Jangan lupa untuk join my membership Dan juga Kalau kalian ingin support channel ini Kalau kalian ingin channel ini Hidup terus Kalian please support Lewat membership Gue sebenarnya jujur Kemarin sempat kepikiran Wah kalau gue bikin Highlights Jadi untuk member aja gimana ya Tapi Bisa dimaki satu negara gue Tapi Semoga tapi orang masih Yang berbaik hati lah Untuk support channel ini Karena gue Jujur hidupnya lewat membership Sekarang ini Jadi Ya Kalau kalian ingin support Jangan lupa untuk join my membership program Dan ya Seperti gue bilang Mimpi baru Karena mimpi gue Kalau kalian udah pernah nonton Mungkin ya di Panji Gue sebutin sih Gue lupa sih di Youtube ya Panji Gue sebutin Tapi yang pasti di urban Seinget gue Gue sebutin bahwa Dulu mimpi gue adalah Lewat channel gue Gue yang membantu Pemain muda ini Untuk lebih Rajin latihan Dan juga Semoga bisa Membantu seseorang Untuk dapet scholarship Di NCAA Dan itu akhirnya terjadi Dengan Derek Michael Dan gue sempat nanya Di grup discord gue Kayak Guys ini mimpi gue udah kecapek Gimana ya Dan ini sekarang gue baru nih Setelah gue di crossover Kemarin gue dapet Kayak inspirasi gitu Oh shit Jangan-jangan gue harus jadi Jamal Crawford-nya Indonesia Walaupun gue Bukan legend Kayak Jamal Crawford 20 tahun di NBA Three times NBA Sixth man of the year Karirnya dia di NBA Gak usah diperlu pertanyakan lagi lah Dia legend lah Pokoknya di NBA Apalagi di Seattle Gue cuma youtuber aja sih Tapi Gue main juga sempat ngepost di Instagram Gue mungkin gue bukan Media Basket terbesar lah Gue Jauh dari Media Basket terbesar Gue untuk ngejar Main Basket juga Kayak agak susah Dia udah perusahaan Dan everything Dan ya ada Halo Basket juga Udah susah juga Tapi gue Tetep Pengen menjadi media Yang punya impact Paling besar di komunitas Basket Indonesia sih Itu Juga pengen Bikin anak-anak SMA Dan SMP Hype lagi Seperti dulu Jamannya Yudha Firdan Patrick Nicholas Yesaya Arigi Itu Wah Bang gitu Itu adalah Dimana Content Basket itu Hype banget Dan itu Sudah sedikit Ilang sekarang ini Tapi gue harapkan Nanti kedepannya Itu adalah goal baru gue juga Bahwa gue bisa naikin lagi Dan ya Semoga bisa bikin The Crossover Mungkin memang Kita Pick up game Sama anak SMA Kita Sama anak kuliah Terus kita videoin That's gonna be fun Walaupun gue diomelin Cislin Gak ngasih idenya di Youtube Tapi it's okay lah ya But ya Hopefully kedepannya Pemain-pemain timnas kita Mau sih Diajakin main pick up game Ataupun acara Untuk komunitas That would be nice Pemain-pemain muda Lebih fokus Pasti ke pemain muda Kalau bisa Derek Nanti kalau ada main di NCAA Terus balik ke Indonesia Join Pick up game Divideoin It's good for the exposure Mereka akan nambah Dan juga orang Kalau bisa viral di Youtube Viral di TikTok Viral di Instagram That would be great For the image Jadi It's a let go Mimpi berikut gue sih Jadi didoain aja Bisa terjadi Kedepannya Oh my god I'm very blessed Untuk bisa Melewati pengalaman-pengalaman ini Dan gue bisa Belajar sih Belajar Dan Semoga Basket kedepannya Akan Gue sih pengennya Basket tuh kedepannya Lebih gampang diakses sih Dari nonton basket Dari ketemu pemain Dari mau latihan basket Dari mau main basket Semuanya tuh Di Indonesia Gue harapin kedepannya Lebih gampang diakses Dan juga semoga Akan makin banyak kerjasama Antara Indonesia Mungkin dengan Australia Dengan Amerika Filipin Gue gak tau dengan mana Pokoknya Agar pemain-pemain juga Makin semangat Dan gue rasa juga sekarang Udah banyak klub Mungkin ada beberapa klub Di Indonesia Mungkin juga pengen Mungkin mengeskolahkan pemainnya Ataupun juga mencoba Untuk memberikan beasiswa Pemainnya untuk pemain di Amerika Dan kita tau juga Banyak pemain keturunan Jadi I think basket I just think Dari sini It just gonna go up Man There's no way going down Hopefully it's not going down Hopefully it's going up All the time Dan ya gue mencoba Untuk tahun depan Ataupun juga akhir tahun ini Sudah mulai Berandil lagi Untuk basket Indonesia Hashtag for Indonesian Basketball Culture Shout out Man Gue udah dapet inspirasi Gue udah dapet inspirasi Dari crossover Kita tau di Amerika Banyak kan ada Druleague Ada di Atlanta Ada Miami Jadi gue harapin Di Indonesia One day One day bisa lah Terjadi At least kita punya sesuatu Every off season tuh Every off season Kita tuh ada sesuatu Yang kita look forward to it Kayak oh shit Ini acara yang tiap tahun Akan ada nih Ada pemain ini Ada pemain itu Mungkin kita gak pernah tau Siapa tau bisa Bisa invite pemain NBA Gitu Kalo lagi off season You just never know Tapi acara itu setiap tahun Ada Dan konsisten selalu Dan itu selalu rame Itu adalah goal gue Kedepannya Oh shit Gue mau nangis gini Ngomongnya Tapi gue pengen Kayak I don't know man I think I just have A lot of love man For Indonesian basketball Walaupun memang The love is real man Out here man In Seattle The love is real Gue Gue ngerasa Gue sangat diterima banget Di Seattle Sama komunitas Jamal Crawford And the people out here Di The Croft's Over Gue Bener-bener loh Masa diterima banget Jadi gue harapkan Mungkin kalo di Indonesia Ya lu jarang liat gue Di level pro Kayak belum keliatan Tapi gue harapkan Di SMA, SMP Kuliahan Gue bisa terus Bikin impact besar sih Untuk anak-anak ini Karena Gue pengen anak-anak Itu semakin semangat Latihan Dan juga semakin bisa Membantu ke depannya Timnas kita Timnas kita Harus bisa compete Di level Asia sih Kedepannya sih Jadi Man I really appreciate All the love though In Seattle though You know It's amazing man Amazing strangers From Indonesia Dapat dukungan Yang dari Wah gila sih gue Kadang-kadang masih agak shock aja sih Orang di Seattle bisa menerima Walaupun gue mungkin boleh dibilang Lebay dikit Tapi menurut gue The crossover aja tuh Bener kayak support channel gue juga Dan juga mereka repost terus sih Repost gue terus sih So that's amazing menurut gue sih And yeah Yeah Kedoain aja sih guys Kedoain aja Kedepannya juga gue Bisa lancar terus Dengan YouTube channel gue Agar nothing but love man For everybody in Indonesia Gue bener-bener juga cuma Pengen kayak Jemal Gue bener-bener kayak Pengen kayak Jemal cover Gue bener-bener inspired banget sih By him Kayak gue pengen Pengen basket makin besar Makin dikenal Dan juga semakin Dan komunitas tuh semakin seneng sih Komunitas basket semakin seneng juga sih So Itu adalah Harapan gue sih guys Kedepannya So Before I get too Emotional I can't wait to go home next week Next week I'll be home Kerjasama dengan BBM Chalice Yang akan tanning di Malaysian Di league Itu adalah Pertama yang gue akan lakukan lalu Semoga IBL finals Semoga IBL Akan memberikan gue akses Untuk meliput finals IBL please Give me some access Untuk meliput Ada then that Gue akan balik lagi ke Seattle Mungkin Sekitar seminggu atau dua minggu Dan baru tuh Kita gas full guys Akhir tahun Semoga akhir tahun Banyak acara Gue Oktober Setau gue Ada POMNAS ya Ada pekan olahraga mahasiswa Nasional Di Palembang Kalau gak salah I'm planning to go there I'm planning to fly there Fly there And ngeliput juga Karena itu adalah hal yang paling menarik Biasanya liat anak-anak kekuliahan Semoga Terus standard gue gak terlalu tinggi guys Nonton basket SMA Disini udah sering SMP gitu Semoga standard gue gak terlalu tinggi Gue akan coba Gue harus adapt lagi Pasti dengan standard gue Karena disini Man Basketball is crazy man All the skills and everything Just amazing So Once again man I'm so excited to go home Ngeliput basket Indonesia lagi Semoga gue gak dipersulit Semoga tidak dipersulit Untuk akses-aksesnya juga di Indonesia Hopefully I could achieve my new goal My new dream Agar gue juga ada Ada motivasi Gue ada motivasi Apa sih gue pengen achieve gitu loh Kedepannya Jadi Yeah man Very very excited Looking forward to see everybody back home Looking forward to see all the players F Ryle Shout out to F Ryle man Kenneth LeBron Anak-anak U12 yang udah naik ke U14 Juwan Miracle Anak SMA siapa? Anak SMA ya? Gue bingung Anak SMA siapa yang jago sekarang ini Asli gue bingung sih Tapi Ya itulah tugas gue nanti Untuk cari talentnya Anak-anak SMA lagi Excited man Excited It's gonna be a journey It's gonna be a journey Anak-anak PPOP Radit Faiz I'm trying to remember everybody Siapa yang main yang ngedang gitu ya Di gore itu Damn gue lupa namanya lagi But I'm going home man I'm gonna try to remember everybody But Shout out to everybody I'm I'm motivated right now I'm motivated I'm very inspired So that's a good thing When I go home So once again guys Basketball fans Shout out to everybody man For always listening to my podcast Yeah Jangan lupa untuk support video-video gue Dan NBA beritanya masih sepi Jadi time out Masih libur dulu Semoga ntar time out Pas balik Ada yang masih nonton Lama sih gak bikin time out Agak gila juga But Excited to go home man Excited I said it a hundred times already I'm so sorry guys Gak ada script soalnya But once again Thank you so much guys For listening to me Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody